Kita ke informasi yang pertama pemirsa, seorang residivis kasus pencurian yang baru beberapa bulan menghirup udara bebas, kembali berulah. Pelaku berinisial EF diringkus warga dan petugas Polres Kuburaya saat tertangkap melakukan pencurian sepeda motor di Komplek TNI. Petugas Polres Kuburaya mengamankan seorang residivis berinisial EF yang nekat melakukan tindakan pencurian di kawasan Asrama Gatot. EF berhasil diamankan saat akan melakukan aksinya. Pelaku diketahui baru 4 bulan keluar dari jeruji besi, pasca 2 tahun menjalani masa tahanan akibat melakukan pencurian. Kasipan Mas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, pelaku nekat mencuri dikarenakan tidak mampu bekerja berat, sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengkonsumsi sabu, pelaku melakukan pencurian. Untuk pengakuan pelaku, dia tidak kerja. Alasan dia, dia mengalami sakit. Tapi secara fisik, dia mampu. Cuma itu yang menjadi pembenaran bagi dia, dia tidak melakukan kerja dan melakukan perbuatan-perbuatan melakukan hukum dan berikan masyarakat lainnya. Alasan dia mengambil motor-motor adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari apa? Makan, minum dan juga dari pengakuan dia, dia juga mengkonsumsi narkotik aktif. Kini pelaku telah menjalani masa tahanan di Mas Polres Kuburaya. Kasus ini pun terus didalami petugas guna mencari apakah ada lokasi dan korban lain akibat ulah tersangka. Dari Kabupaten Kuburaya, Faisal Abu Bakar, Ainyus Melaporkan.